Kenapa dibilang harga kami 16 juta untuk loss pakai meja, masih dianggap mahal? Oke, kami berani diadu, bicara dengan pasar yang kurang lebih sejenis dengan kami. Ini kan publik hanya menyalahkan sepihak nih bahwa PT PIM terlalu besar memberikan harga, tapi kan publik tidak tahu bahwa ini juga sudah disetujui oleh FMCAP setempat. Sekarang saya potong pertanyaan itu, publiknya itu siapa? Jangan dijeneralisir bahwa seakan-akan para pedagang pasar beranggapan harganya itu kemahalan. Dipertegas dulu siapa yang kasih statement harga itu mahal. Baik, kembali lagi bareng saya Ega Nugraha dalam program Alex Tapodges. Kamu kita hari ini, ini cukup istimewa nih, jauh-jauh datang dari Jakarta ya Bang? Ya. Ya, perkenalkan beliau adalah Direktur Utama PT PC Indonesia Mandiri atau PIM, yang hari ini kebetulan mengelola pasar proklamasi Rengas Dengklok ya? Betul. Selamat datang Bang Samuel. Ya, selamat datang. Dari Jakarta Bang ya? Jauh-jauh ya? Ya, betulan tadi abis kunjungan juga ke Kerawang, terus ke Dengklok, sempetin, dapat undangan, sempetin lah. Wah, terima kasih banyak nih Bang. Ya. Sudah menyepatkan waktu datang ke kantor Alex Tapodges. Baik, terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih atas undangannya. Gimana kabarnya Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sibukan selain ngurusin relokasi, apa nih hari ini? Oh, ya kalau pasar proklamasi tetap menjadi prioritas utama kami, ya tentu ada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi kami benar-benar masih sangat concern lah untuk pasar proklamasi. Gini Bang, hari ini kan terkait rencana relokasi ini masih jadi trending topic nih Bang Nicarawang. Terutama beberapa hari terakhir, memang upaya yang dilakukan oleh PMGAP ini masih mendapatkan penolakan. Mungkin tidak semua Bang ya, ada sebagian pedagang yang masih menolak untuk dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang Abang kelola hari ini. Nah, sejauh ini sudah sampai mana sih Bang? Oke, kita mulai bicara dengan data dulu ya. Karena data itu menjadi faktor yang paling utama dan paling penting. Nah, dari jumlah unit yang kita punya, itu totalnya kurang lebih sekitar 928 unit, itu sudah ada 760 yang bergabung dengan kita. Berarti kalau dihitung selisihnya, ada sebagian yang hampir kurang lebih sekitar 200 pedagang itu yang belum bergabung dengan kita. Jadi kalau dibilang para pedagang menolak, ya kita bicara mana yang lebih banyak mau pindah sebetulnya. Nah, dasarnya itu. Jadi, ya ini dinamika lah ya. Kami pikir semua bisa berproses, semua dalam proses, ya Pemda juga sebagai leader kami sedang mengupayakan, ya apapun yang dilakukan oleh Pemda, kami anggap itu sebagai tugas dan tanggung jawabnya Pemda. Tapi sekali lagi, begitu kami di awal sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya 2019 lah, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemda. Di mana Pemda menjadi pihak pertama, kami pihak kedua. Ya, boleh dikatakan menurut kami, proses penandatanganan itu seperti mengucapkan ijab kobul lah. Kami sudah berpartner dengan Pemda. Pemda sebagai imamnya, kami sebagai makmunnya. Jadi apapun yang dilakukan Pemda, kudu dan wajib kami support. Tapi Bang, sebelum jauh ke sana, mungkin belum semua warga atau penonton Alex Saporos sudah tahu nih Bang. Sebenarnya, sejak kapan si PT.VC Indonesia Mandiri ini investasi di Karawang, di Pasar Ngastengkolog? Semenjak 2019, semenjak kami ditunjuk sebagai pemenang lelang. Artinya berarti bukan meneruskan perusahaan yang lama Bang ya? Bukan, bukan, bukan. Kali bangi kalau nggak salah ya? Bukan, bukan. Nah, proses itu berjalan normal. Perusahaan PT.VM ini ikut lelang, kemudian dimenangkan dan berhak untuk investasi di sana. Nah, total untuk PT.VM mengganti ke investor lama itu berapa sih Bang dulu? Nah, itu ada hitungannya. Berdasarkan hitungan dari KJPP, saya lupa KJPP siapa. Itu 8,7 M. Untuk perusahaan yang lama? Iya. Khusus untuk pengurukan atau ada? Hanya pengurukan dan pagar tembok sekeliling. Nah, akhirnya yang memutuskan PT.VM untuk mau berinvestasi di sana itu apa sih Bang. Memang bagus atau? Tidak, sebetulnya begini. Konsep awalnya itu kan Pemda ingin membangun rengas dengklok. Ingin menata rengas dengklok. Artinya bukan fokus ke pasar Bang ya? Penataan total rengas dengkloknya itu gitu? Iya, betul. Jadi karena memang kalau menurut Pemda, lokasi pasar yang saat ini, yang assisting, itu kan memang sudah tidak layak lagi. Dan kebetulan Pemda juga sudah punya program akan membuat ruang terbuka hijau di sana. Ya, mungkin dasarnya dari situ, coba Pemda mencarikan solusi. Nah, sebetulnya solusinya ini kan sudah dimulai dari zaman Bupati yang dulu ya, itu tahun 2006. Tapi baru bisa terlaksana di tahun 2019 ini, 2018. Tapi kita melalui berbagai macam proses, sampai akhirnya 2019 kami dinyatakan sebagai pemenang lelang. Dari mulai awal sosialisasi yang dilakukan PT.VM, sampai hari ini, detik ini, kendala yang paling terasa itu apa Bang? Sehingga kan prosesnya belum mulai juga nih. Apa itu? Ya, jujurlah. Tidak ada satu persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, kalau memang masih terjadi dinamika, kami anggap itu satu ujian dan tantangan juga buat kami. Kami melatih diri kami supaya ke depannya jadi lebih tangguh lagi lah. Tapi kalau bicara poin-poin, kira-kira apa sih yang menjadi persoalan, sebetulnya hanya sebagian kecil dari pedagang aja yang menyatakan belum mau pindah. Dan mungkin ada tambahan di sini, bukan hanya pedagang kebetulnya, tapi banyak atau ada beberapa pihak yang merasa dengan pindahnya pedagang ke pasar proklamasi, ada yang mereka dikorbankan. Boleh disebut apa, Bang Kira-kira? Ya, mungkin banyak faktor yang saya cerita sedikit lah ya. Teman-teman atau saudara-saudara kita di Rengas Teklok yang berprofesi misalnya sebagai jurupatik. Itu udah pasti mungkin tukang angkut, apa itu namanya ya, tukang angkut barang-barang yang suka ngebantu. Terus ya dengan kekumuhan dan ketidakkeraturan yang terjadi di sana kan, di situ banyak peluang. Sedangkan kami, pasar proklamasi ini, kami akan kelola dengan manajemen secara profesional. Jadi, ketertiban, ketaturan, kenyamanan itu yang menjadi dasar kami untuk membuat satu standar dalam pengelolaan pasar. Terus, Bang, hari ini proses pembangunan sudah selesai berapa persen atau sudah total 100 persen? Gini, 100 persennya itu kan bangunan pasar plus ruko di sekelilingnya. Itu bisa kita katakan 100 persen. Tapi yang menjadi prioritas kita itu kan adalah bangunan pasar. Kita menempati kurang lebih 2,2 hektare lantai bangunan. Itu full benar-benar kami kejar, kami siapkan untuk bisa menampung para pedagang yang terkena penertiban proyek tamannya, ruang terbuka hijaunya pendak. Fasilitas lain, Pak? Listri, kemudian air, tempat pembuangan sampah, sudah siap? Sudah, kami sudah sangat siap. Sub-terminal sudah kami siapkan, masjid sudah kami siapkan, kalau bicara kebutuhan primer, air dan listrik sudah sangat-sangat siap. PCU juga siap menyala di tengah malam selama 12 jam. Nah ini yang gak kalah penting nih Bang, saya mau ya. Mungkin Bang Semel sudah tahu lah yang hari ini jadi bijolak di masyarakat tuh terkait harga Bang. Sebenarnya seperti apa sih harga yang ditawarkan oleh VTFIM ini untuk para pedagang? Karena isu yang beredar di luar kan, Pak Tanya ada yang 19 juta, ada yang 20 juta, nah itu sebenarnya harganya tuh seperti apa Bang? Sistemnya nanti seperti apa pembayarannya gitu? Oke, saya jelaskan ya. Nah ini mungkin agak panjang nih, karena bicara harga ini hal yang sangat sensitif. Kami sangat bervariatif, dari yang harga 14 juta itu untuk loss yang tidak pakai meja, untuk yang loss pakai meja itu 16 juta. 14 juta itu per meter Bang ya? Per meter. Bukan per satu kios ya? Bukan, per meter. Untuk kios memang bervariatif, ada yang 17 juta, bahkan sampai ada 21 juta. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan harga? Oke, kita berbicara dari sisi pengusaha. Kalau who, dua muka, ya tentu harganya nggak bisa sama sama yang di tengah-tengah kan? Kita bicara fair di sini. Fair, fair. Oke. Untuk yang harga 16 juta pakai meja. Kalau itu dibilang harganya kemahalan, kami menentukan harga pertama kali 16 juta, jujur. Kami nggak serta-merta, gue mau untung berapa ya? Tidak. Itu udah melalui proses panjang. Kita mengajak IPPR, kita mengajak perwakilan ya? Perwakilan. PPKL, bahkan tim dari dinas indak pun, kami undang, kami ajak untuk survei ke beberapa pasar di sekitar Kerawang. Dan kami ajak juga ke Jakarta. Sebagai pembanding. Kenapa dibilang harga kami 16 juta untuk kios pakai meja? Masih dianggap mahal. Oke, kami berani diadu. Bicara dengan pasar yang kurang lebih sejenis dengan kami. Nah, kalau bicara bandingin harga, kita bicara apple to apple lho. Kita bicara, kenapa harga bisa kita jual 16 juta? Kita bicara kualitas bangunan. Sepadan atau tidak. Oke. Kenapa kita bisa jual harga 16 juta? Sekali lagi, dasarnya kita udah jas legalitas. Kita udah terbitkan HGB di tiap-tiap unit. Di tiap-tiap unit. Sekarang udah dipecah. Kita ada seribu sekian sertifikat pecah. Udah pecah itu? Udah pecah. Begitu tempati bayar lunas, langsung kami akte jual beli, balik nama. Para pedagang bisa punya hak. Nah, itulah yang membuat kami merasa concern dan merasa 16 juta itu menurut kami satu harga yang sangat-sangat pantas. Kalau untuk bicara kiosk, kembali lagi. Yuk, kita bandingkannya apple to apple. Boleh di cek rolling door kami apa. Lampu kami apa. Tidak ada kabel yang menggantung semua grounding. Bawah tanah. Karena itu menjadi permintaan yang diminta oleh Bupati. Saya nggak mau bangunan ini ada kabel melintang. Oh ya, kami penuhi. Bicara fasilitas umum, ada subterminal. Ada masjid yang udah siap digunakan. TPS? Ya, tempat tembongan sampai ada. Bahkan dari dinas LH juga nanti, kalau sekarang masih belum terkejar, udah siapkan satu mobil dump truck ya. Mobil sampah itu akan ditaruh di sana. Nah, tadi bang berarti artinya ketika VTP menentukan harga sekian itu, sudah ada persetujuan juga oleh PMK bang ya? Ada, bahkan ada surat persetujuan harga yang ditandatangani oleh IPPR dan PPKL. Ini kan publik hanya menyalahkan sepihak nih bahwa PT PIM terlalu besar memberikan harga. Tapi kan publik tidak tahu bahwa ini juga sudah ditujui oleh PMK setempat. Sekarang saya potong pertanyaan itu, publiknya itu siapa? Ya, di media sosial ramai itu, Pak. Ya, kita tanya publiknya itu siapa? Apakah termasuk yang 700 lebih itu? Iya. Iya dong. Sama nih, ini kita mungkin agak keluar sedikit ceritanya. Kalau saya lagi jalan, tiba-tiba macet, di depan ada demo. Kami atas nama rakyat Indonesia, jujur saya marah. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Mereka nggak mau wakili suara saya, kan gitu. Iya, betul-betul. Jadi, jangan dijeneralisir bahwa seakan-akan, para pedagang pasar beranggapan harganya itu kemahalan. Dipertegas dulu, siapa yang kasih statement harga itu mahal. Bang, tadi tolong diulangi tadi ya mungkin kurang jelas. Total unitnya itu berarti seribu lebih? Sama, kalau sama RUKO, seribu dua ratus sekian. Seribu dua ratus empat puluh. Hari ini sudah masuk sekitar delapan ratus. Ya, untuk Los dan Kiosk 928 ya. Karena kita nggak hitung RUKO dulu. Yang owning untuk PKL itu juga... Nah, inilah makanya cerita lagi. Pemda terlalu baik. Oh, di situ terlalu baik ya? Terlalu baik. Luar biasa. Jadi gini, kita bicara jumlah pedagang ya. Kenapa kami membangun Kiosk dan Losk itu sebanyak 928? Kami kan nggak main oret-oretan asal corat gitu nggak. Kami melakukan riset. Kami melakukan feasibility study. Karena apa? Karena begitu kami tanya ke Indak yang menjadi database buat kami menentukan berapa sebetulnya jumlah pedagang. Data di Indak itu empat tahun lalu itu baru di sana tercatat enam ratus enam puluhan. Kalau kita tanya ke PPKL pertama kali bilang, wah kalau kami bisa seribu pedagang. Belum ya, PPKL. Bingung kami. Sekarang kami bangun 928. Masih sisa. 200 unit. Kurang lebih. Eh, sorry nggak sampai lagi. Sekitar 160-16. Berarti pedagangnya yang seribu mana? Nah, makanya ini sekali lagi saya bilang, Pemda sangat luar biasa memfasilitasi para pedagang rengas mengklok. Koordinasi dengan kami. Dibuatkanlah owning. Katanya harus disiapkan penampungan sementara apabila para pedagang tidak cukup terakomodir di pasar kami. Udah disiapkan dulu sama Pemda. Pak, ini antara PT FIM dengan Pemda ini minta kontrakan ya? Untuk proses pengelolaan itu. Atau memang selanjut berapa tahun? Oh nggak, kita BOT. Oh BOT ya? Kita BOT. PGS bangun guna surat. Nah Pak, sebelum ke pertanyaan terakhir, hari ini kan masif banget Pak. Pergerakan dari beberapa mungkin lembaga lah bisa disebut. Yang menolak. Ini jadi kendala besar nggak sih Pak? Terus kan hari ini juga proses pelaporan ke pengadilan negeri. Kalau salah masih berlangsung ya? Saya nggak tahu ya apa saya boleh komentar ini atau tidak ya. Tapi yang pasti apapun hambatannya. Dan itu pasti akan diselesaikan dengan baik lah. Dan bijaksanalah oleh Pemda. Dan kami selaku makmumnya, kami juga wajib untuk mendukung imam kami. Itu aja sih sebetulnya. Target Pak kapan? Target bisa berjalan normal? Retribusi bisa diambil? Ya kalau kami sih maunya kan dari. Cepatnya? Iya, secepatnya lah. Pak yang ditawarkan PT PIM nih untuk para pedagang. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain mungkin. Apa sih yang diinginkan pedagang itu dijelaskan oleh Bapak? Bahwa PT PIM itu menyediakan itu seperti apa? Iya, kembali lagi dari awal. Konsep kami kan green. Jadi lihat. Orang masih kosong pasar udah siap tamannya. Coba lihat. Infrastruktur apa? Ya tentu dari konsep awal kami mendesain pasar seperti itu adalah ingin membuat pedagang maupun pembeli khususnya masyarakat. Nasdaq itu terangkatlah harkat dan martabat. Mudah-mudahan juga secara kebiasaan itu jadi berubah. Dari yang tadinya datang ke pasar itu becek-becekan setiap hujan banjir, bau, kotor. Sekarang itu sudah tidak terjadi lagi. Ditambah lagi ke depannya kami akan buatkan juga ruang ramah publik untuk anak. Anak ya? Jadi mungkin bapak dengan ibu dengan anak ngantar ibu belanja ke pasar, bapak bisa duduk di warung kopi, sambil minum kopi, anaknya bebas bermain di area hijau. Kurang lebih sih itu ya kami tahu. Tapi dengan kendala yang ada ini, PT PIM dirugikan nggak sih Pak? Sejauh ini? Banyak sih sebetulnya. Sebenarnya dirugikan ya? Baik moral maupun material. Jujur itu Pak? Jujur. Siap-siap. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Pak Samuel, Direktur PT PIM yang hari ini mengelola pasar proklamasir ringas dan klok. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan Bang ya, buat masyarakat dan pedagang di sana. Amin. Semoga, semoga. Juga Pak Samuel jangan kapok nih, nanti kita undang lagi nih. Oh ya Pak. Di Aleksanburg ya? Enggak, enggak. Terima kasih. Terima kasih Bang Samuel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.